Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Gong Channel Kali ini kita akan liburan ke Semarang Membahas 16 wisata di Semarang Yang paling populer untuk liburan bersama keluarga Di balik kesibukannya Semarang ternyata menyimpan begitu banyak lokasi wisata Yang layak dikunjungi Ada wisata alam, religi, sejarah Hingga budaya Pokoknya lengkap banget deh Dimana sajakah tempat wisata di Semarang yang paling hits? Nah berikut beberapa tempat wisata Semarang Terbaru dan terpopuler tahun ini Yang bisa kamu kunjungi 1. Kumbul Sidomukti Kumbul Sidomukti merupakan satu destinasi wisata Yang berada di kaki gunung Ungaran Pesona alamnya begitu menawan Dengan kondisi udara yang sejuk Wisata Semarang ini Murut dilengkapi berbagai fasilitas Mulai kolam renang, kafe Hingga aktivitas outbound yang seru Kumbul Sidomukti pun Menghadirkan villa dan resort Untuk bermalam 2. Dusun Semilir Sejak diresmikan pada tahun 2019 lalu Dusun Semilir tetap menjadi wisata Semarang terpopuler hingga saat ini Salah satu daya tariknya terletak di interior dan eksterior bangunannya yang unik Ya, bangunan dusun Semilir dibuat menyerupai stupa pada Candi Borobudur berbahan dasar kayu Di dalamnya terdapat banyak wahana seru untuk dicoba Satu yang paling ikonik adalah perosotan pelangi dan aktivitas naik perahu ala Eropa 3. Brown Canyon Tempat estetik dan instagramable Semarang selanjutnya adalah Brown Canyon Sebetulnya, area ini merupakan bekas pertambangan pasir yang tandus Akan tetapi, area justru dapat memancarkan pesona menawan baklatar film Hollywood Maka dari itulah banyak begiat fotografi yang berdatangan mencari gambar untuk diunggah ke media sosial 4. Museum Ranggawarsita Museum Ranggawarsita jadi tempat menyimpan benda sejarah terlengkap di Semarang Beberapa di antaranya seperti keris, topeng, aksesoris, dan koleksi mengesankan lainnya Bukan cuma itu, Museum Ranggawarsita juga menyimpan informasi perkembangan bumi, manusia, hingga budaya Oleh karenanya, ini cocok dijadikan wisata edukasi bagi anak-anak 5. Kampung Pelangi Bukan cuma di Malang, perkampungan beraneka warna juga dapat dijumpai di Semarang Sesuai visualnya, destinasi ini disebut Kampung Pelangi Paduan warnanya diberikan pada tembok, atap, hingga jalanan kampung Dengan begitu, kawasan Kampung Pelangi terkesan lebih unik dan instragameable Tidak heran, bila banyak pegiat selfie berbondong-bondong datang ke tempat ini 6. Kota Lama Semarang Kota Lama Semarang turut menjadi kawasan ikonik di kota ini Sesuai namanya, terdapat banyak bangunan bergaya Eropa Tempo dulu yang masih kokoh Selain berfoto, aktivitas seru yang bisa dilakukan di sini adalah bersepeda dan hunting kuliner di sekitar kawasan Ada pun rekomendasi spot yang wajib dikunjungi adalah gereja bleduk yang estetik 7. Saloka Tempar Wisata Semarang selanjutnya adalah Saloka Tempar Taman rekreasi sebesar 18 hektare ini dilengkapi 25 wahana dengan sebutan identik Jawa Beberapa diantaranya seperti agrowisata Ijoroyoroyo, ekowisata Angon-Angon, Adunyali, Bengak-Bengok, hingga Jejogetan Ada juga museum hingga kawasan kuliner untuk hunting kuliner 8. Ayana Gedong Songo Rekomendasi tempat wisata di Semarang yang pertama adalah Ayana Gedong Songo Di Ayana Gedong Songo ini, kamu bisa nongkrong sambil menikmati beragam spot cantik yang instagramable banget Pengelola Ayana memang menyediakan banyak spot yang bisa dipakai para pengunjung untuk berfoto Di antaranya ada bubble tent, balon udara, tempat duduk unik di tengah kolam, dan hamok Suasananya pun begitu menyegarkan karena Ayana berada cukup jauh dari hingar-bingar lalu lintas 9. Fana Prasta Gedong Songo Park Tak jauh dari Ayana Gedong Songo, ada juga spot keren yang bisa kamu kunjungi Fana Prasta Gedong Songo Park namanya Di Fana Prasta, kamu bisa mengunjungi rumah-rumah kayu yang dibangun di tengah hutan pinus Hanya dengan membayar biaya masuk sekitar 5.000 rupiah Kamu sudah bisa menikmati suasana asri dan sejuk sembari berfotoria di Fana Prasta 10. Klenteng Sampokong Rekomendasi tempat wisata di Semarang yang berikutnya adalah Klenteng Sampokong Rasanya belum afdol kalau ke Semarang, tapi tak main ke Klenteng Sampokong Klenteng ini merupakan bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama Laksamana Cina beragama Islam yang dikenal dengan Cheng Ho Kamu bisa berburu spot foto menarik di sini Jangan lupa pula menyewak pakaian khas Cina yang tersedia di dekat loket utama Waktu terbaik untuk mengunjungi Klenteng Sampokong adalah sore hari ini 11. Pagoda Afalo Kiteswara Sama seperti Klenteng Sampokong, Pagoda Afalo Kiteswara juga bisa menjadi spot foto yang menarik saat kamu berkunjung ke Semarang Pagoda yang dibangun pada tahun 1955 ini memiliki tinggi sekitar 45 meter yang terdiri dari tujuh tingkat Setiap tikantan terdapat empat buah patung Dewi Kwan yang menghadap empat penjuru mata angin 12. New Sabana, Rawapening New Sabana di Rawapening belakangan ini memang sedang naik daun Spot wisata ini merupakan danau yang mengering Kemudian ditumbuhi tanaman liar sehingga mirip seperti Sabana Ketika cuaca cerah, kamu bisa berfoto di Sabana dengan latar belakang Gunung Telomoyo Merbabu dan Ungaran Namun sayangnya ketika memasuki puncak musim hujan Tidak menutup kemungkinan danau ini akan tertutup air kembali Jadi, buruan kesana deh 13. Watu Gunung Rekomendasi tempat wisata di Semarang selanjutnya adalah Watu Gunung, Semarang Di tempat ini, kamu bisa menikmati kolam pemandian dengan panorama khas pegunungan Ungaran Suasananya yang tenang dan jauh dari hingar-bingar perkotaan Juga cocok buat kamu yang bosan dengan rutininas kota yang dising 14. Kebun Teh Medini Kebun Teh Medini terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut Di perbukitan pegunungan Ungaran Seperti Kebun Teh pada umumnya, Kebun Teh Medini juga menawarkan suasana yang cantik dan udara yang sejuk Kamu bisa berfoto di tengah Kebun Teh yang hijaunya menenangkan Kamu pun bisa camping di sekitar Kebun Teh 15. Curug Lawe Tak jauh dari Kebun Teh Medini, kamu bisa mengunjungi sebuah air terjun yang sangat indah Namanya Curug Lawe Curug Lawe ini hanya bisa diakses dengan berjalan kaki sekitar 15-20 menit dari pintu tiket masuk Kebun Teh Medini Cukup dengan membayar piaya masuk sekitar 4.000 rupiah saja, kamu sudah bisa menikmati kesegaran dan keindahan Curug Lawe 16. Setia Aji Flower Farm Semarang punya kebun bunga yang bisa dijadikan spot berfoto yang keren Ini dia rekomendasi tempat wisata di Semarang yang terakhir kali ini, yaitu Setia Aji Flower Farm Cukup membayar sekitar 7.000 rupiah saja, kamu bisa berfoto bersama dengan jejeran bunga krisan yang indah Nah, itulah daftar destinasi atau tempat wisata di Semarang yang terbaru dan paling hits yang tidak boleh kelewatan untuk dikunjungi Sudah siap untuk menjelajahi kota Semarang? Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton